Pada ekstrim Polri telah resmi menetapkan peminik akun YouTube Joseph Paul Chang sebagai tersangka tidak pidana penistaan agama atas konten video pengakuan sebagai DAPI. Pria tersebut diduga berada di Jerman sejak tahun 2017. Polri kini telah mengirimkan permohonan penerbitan Red Notice Paul Chang ke markas Interpol di Lion Perancis. Pemilik akun YouTube Joseph Paul Chang resmi ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana penistaan agama usai konten video berisi pernyataan pengakuan sebagai DAPI ke-26 viral di media sosial. Dalam kasus ini Direkturat Tindak Pidana Cyber Baris Rimpolri menetapkan pasal berlapis kepada JPZ tentang penistaan agama serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman hukuman lima tahun penjara. Saat ini Polri telah menerbitkan daftar pencarian orang atau DPO terhadap pria yang memiliki nama asli Cindy Paul Suryo Mulyono. JPZ alias SPS diketahui berada di Jerman sejak tahun 2017 silam. Sebelumnya dalam sebuah cuplikan video JPZ yang kini berstatus tersangka mengklaim sudah melepas status keluarga negaraan Indonesia. Ia mengklaim dengan statusnya yang bukan lagi WNI, maka hanya hukum Eropa lah yang bisa menyeretnya ke pengadilan. Sekali lagi, data tersebut tidak ada nama JPZ. Artinya apa melihat data tersebut? JPZ masih berstatus WNI dan memiliki hak dan kewajiban untuk mengikuti aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Dari Jakarta, Nadia Valery, Jemi Jasin Irian Syah, AINews melaporkan.